Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya Bang ya? Jadi mungkin untuk teman-teman yang lain punya pengalaman masing-masing ya? Kita bicara pengalaman pribadi, kalau untuk buru muda dari saya pribadi itu kebanyakan dia melejit itu Pertama dia memang kurang tenaga Melejit itu gara-gara kurang tenaga? Pengalaman pribadi ya, kurang tenaga Umbar itu wajib? Kalau saya ya wajib ya Kalau nggak punya umbarang atau lagi males biasanya saya jemur kuat Jemur kuat itu salah satu pengurus energi dia ya? Iya, agar yang dia makan itu terbakar Jangan lupa subscribe channel Arena24 Like, Comment, Share Kok nampak sih? Kok yuk dong harus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Kevin, apa kabar? Alhamdulillah Baik, gimana Bang Jelik? Alhamdulillah Baik Dan yang namanya Rizky, Jodo itu sudah diatur sama emang kuasa Seperti juga pertemuan kita hari ini Betul sekali Bang Jelik Dimana kita hari ini ada 8 JDR Betul Dan Bang Kevin ini Dia ini pengorbit tuh Dia pedagang Ya, biasanya kita pedagang Pedagang burung secara umum Tapi memang khususnya dan murah batu ya Murah batu ya Banyak tokat Alhamdulillah masih ada Terus gini, mumpung ada Bang Kevin Kita ingin sharing-sharing aja Jadi mungkin apa yang gue sampaikan ini bisa aja salah Bisa aja benar Karena kan orang itu kan pelihara burung itu kan Settingan burung kan masing-masing orang punya cara yang berbeda Betul Jadi apa yang ingin kita sampaikan dalam video ini adalah pengalaman Bang Kevin Ya, pengalaman pribadi ya Terus gini Bang Kevin yang gue ingin tanyakan Yang ingin kita bahas dalam video ini Sekarang kan murah jadi tren Betul, untuk akhir-akhir ini ya Ada pastol aja dilombain Ya, seperti yang ini contohnya Ini contohnya ya Nanti ini akan kita bahas Terus kalau gue perhatiin di lapangan ini Banyak temen-temen ini gak sabar kan Iya Burung, belum mabung aja udah dilombain Dan setelah gue perhatikan Kedalam mereka tuh banyak burung Maksudnya gini Ketika dia bawa ke rana lomba Burungnya kan punya potensi Di rumah dia trackin Uh bagus Mentalnya bagus Bahkan kadang-kadang burung mudaya ada birahinya Dan banyak yang gue perhatiin Dan banyak pertanyaan Bang Culik, lu kan main burung udah lama Burung gue kok suka mejid-nejid Itu kan gue penasaran banget Kalau burung gue gak ngelawan, gak bersuara Ya mungkin kalah mental Kalau burung mejid gue bingung ini Gimana nyetinya? Nah, menurut pengalaman Bang Kevin Burung muda yang suka Ngejid-ngejid begitu Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya Bang ya Jadi mungkin untuk yang teman-teman yang lain punya pengalaman masing-masing ya Kita bicara pengalaman pribadi Kalau untuk burung muda Dari saya pribadi itu kebanyakan dia Melejid itu Pertama dia memang kurang Kurang tenaga Melejid itu gara-gara kurang tenaga Pengalaman pribadi ya Kurang tenaga Biasanya kalau burung kurang tenaga Dia akan nampar-nampar Oh, gitu Iya Kurang tenaga Pertama kita benahin dulu di tenaga Setelah kita rawat Dengan perhatian khusus Kita boleh tuh Tiga minggu kemudian kita coba Kita lihat Ah, Mas Yugi Settingan apa yang perlu kita tambah ketika burung itu kurang tenaga? Kalau dari pengalaman saya itu Kita naikin porsi jangkriknya Sama umbar Udah Burung muda di umbar juga? Iya Biar dia Buka urat ya Bahasa orang kita ya Bahasa orang sini Itu buka urat ya Jadi dia Apa yang dia makan itu Nggak menumpuk Jadi energi Misal gini Bang David Umum ya Kita rawat muraya umum lah Menurut pengalaman gue juga ya Biasanya gue akan kasih 55 Atau 7-5 Kenapa 7 pagi hari 5 sore Karena gue berpikir dia mau aktivitas juga kan Jadi gue pagi agak lebih banyak Sore dia karena demo istirahat Kalau gue agak sedikitin Terus Biasanya penjemuran mandi Terus extra pudinya Biasanya pakai kroto Iya Kalau dari kroto Kalau saya pribadi itu Saya agak jarang ya Oh Paling ya Nggak bisa nambah power tenaga dia Itu bisa Tetapi kalau kroto itu Dia lebih kecenderungan ke birahi Maksudnya? Lebih cepat naiknya di birah Oh Tapi kalau untuk jangkrik kan Ya umum lah Kita nggak mungkin kita mendapatkan Makanan seperti yang di alam ya Bang Seperti yang di alam yang dia Dapatkan secara liar Kita paling banter Paling gampang itu ya Untuk proteinnya dia Jangkrik Jangkrik Fokus jangkrik dulu Nah Kita tambahin dengan porsi mungkin Kita tambah dari hitungan 2 Kita tambah dari harian Kita tambah 2 Masih kurang enak Kita tambah Kita tambah Kita tambah Sampai dia Mau Maunya dia ya Maunya dia dulu Kalau masih muda Itu pengalaman pribadi Iya Maunya dia dulu Iya Jadi rawatan Si Anu Bubunya bagus Sobatannya begini Nggak bisa jadi patokan juga ya Nggak bisa Cuma jadi referensi Bisa ya Ketika itu belum pernah kita lakukan Coba cara dia nih Kita coba Soalnya cari settingan ini kan Prosesnya juga kan Panjang Bang Panjang Panjang Dan Yang nggak Nggak bisa instan Kayak Instant aja Kita masih rebus Jadi Jadi setting burung itu Panjang ceritanya Sepanjang Sinetron Tukang bubur naik kaji Iya Kurang lebih begitu Nggak selesai-selesai ya Nggak selesai-selesai Tapi ketika ngunci Itu biasanya akan ketemu Betul Iya Cuman memang kalau burung muda itu Memang banyak kendala sih Sebetulnya Dan ketika burung itu mental-mental Itu ternyata Karena Kurang Power Kurang power Ini power dalam arti Kata power emosi Atau power tenaga Tenaga Nanti kalau Tenaga Tenaga dulu Karena semua berawalkan Dari tenaga Misalnya tenaga kurang Emosi tinggi Atau birahi kenceng Ya susah Jadi tetap prosesnya Lebih baik dijangkriknya aja ya Jangkrik dulu Kita belum merambah Ke ulot hongkong Apa belum ya Belum Jangkrik Satu-satu berarti Ya ini masuk akal Karena banyak juga Teman-teman Yang belum apa-apa Kerotanya ditambah Belum apa-apa Ulot hongkongnya ditambah Itu pun boleh Tapi Alangkah lebih baiknya Kita step by step Betul Jadi efeknya nanti Seperti apa Jadi kita enak Ngukurnya Iya Jadi tadi ketika Gue punya murai batu muda Gue kasih 75 Berarti mungkin Dikasih 22 Mungkin jadi 97 Ya Paginya 9 Sorengnya 7 Iya betul Nanti kita lihat Dan umbar ya Iya Sama kayak kita bang Kita makan banyak Kalau gak Aktifitas Gak laraga Jadinya akan lemak bang Nah burung pun akan begitu Sama Prosesnya akan seperti itu Umbar tuh wajib Kalau saya ya wajib ya Kalau gak punya umbaran Kalau lagi males Biasanya saya jemur Kuat Jemur kuat itu salah satu Pengurus energi dia ya Apa Iya Agar apa Yang dia makan itu Terbakar Iya terbakar Enggak numpuk Akhirnya kalau numpuk Kebanyakan Jadinya Kebanyakan Rata-rata Dia jadinya Itu pengalaman pribadi ya Mungkin teman-teman yang lain Punya pengalaman lain Bisa ke ngelowo Iya Ngelowo Ngelowo itu Overvirahi apa bukan sih Kalau ngelowo Kalau sebatas Yang saya jalani selama ini Ada dua kemungkinan bang Pertama bisa Overvirahi Iya Kedua bisa Kondisinya Mental down Mental down Biasanya Kondisi badan ya Kondisi badan lagi Nanti ketemu lawan Dia akan Sayapnya turun lah Bulunya ngembang Itu juga faktor Kedaya faktor Dia yang mungkin Ciri-ciri Belum takut sebetulnya Apa gimana sih Mungkin dari teman-teman Juga punya pengalaman Masih-masih Kalau dari pengalaman Saya berbadi Kalau takut Kebanyakan Dia itu Bulu kepala Dia naik Itu dia Rata-rata Kebanyakan Begitu dia Jadi Jadi Ini berarti Kondisi Dia lagi Jafit Atau Dia mau Ngebirahi Iya Mau birahi Cuma kan Kalau birahi Itu kan Sebetulnya Dia agak Ngelowok Cuma Ada namparnya Kebanyakan Turun dia Nampar turun ya Turun Ngarpet dia Ngarpet Kalau udah Di level agak tinggi Kenceng Apa bahasanya Seperti itu Tapi ini pengalaman pribadi Mungkin dari teman-teman yang lain Punya pengalaman yang lain Bisa differing Misalnya tadi Kembali ke awal pembicaraan kita Yang mau kita bahas itu Tentang dia burung Lejit-lejit Lejit ini sama nampar Agak sedikit berbeda Dalam arti kata Lejit ini Nggak sampai yang Extreme Nggak sampai yang extreme Ya beda lagi Mungkin kalau yang extreme Itu Kayak over factor Mungkin Kalau Over factor Biasanya dia udah ketahuan Sambil pasang badan Iya Beda Sampai Gimana Ini Yang lejit-lejit Lompat-lompat Naik turun Tangringan Ini Ini yang kita Bahas ya Katakanlah Tadi gue Tambah Yang 22 23 minggu Kemudian Baru kita tes lagi Jangan Jangan kita Semilu Jangan ya Kalau seminggu Kurasa Dari pengalaman Terlalu cepat Terlalu cepat Dua minggu bisa Karena dia Metabolisme Tidur burung Berbeda-beda Oh Tingkat adaptasi Dengan pola makan Yang baru Betul Nanti seiring Berjalannya Waktu Kan yang rawat Lebih paham Betul Oh ini Seminggu Udah Udah beda Silahkan Wadi coba Oh seminggu Belum Oh iya Keliatannya Kan Gerak Perawat Ini kan Sehari-hari Betul-betul Melihat Kondisi burung Yang pasti Itu Kalau soal burung Itu Perawat Lebih tahu Jadi Kenalilah Karakter burung Anda Sambil Anda Mempelajari Tutorial Tutorial Atau Berbagi Berbagi pengalaman Dengan teman Apa sih Mereka Lakukan Banyak Sekarang Di media Sosial Di Cara-cara Untuk Penanganan Hal-hal Dan itu Tidak ada yang Pasti Bro Walaupun Secara garis Besar Sebetulnya Untuk mereka Yang sudah Expert Mereka Akan Mengerti Ketika Mudah ini Begini Gue akan Begini Ketika Mudah ini Begini Gue akan Begini Jadi Memang tingkat Pengalaman Ini Paling Menentukan Sebetulnya Iya Betul Ketika Tadi Gue Tambah Jangkrik Kondisinya Masih Seperti Itu Apa Yang Perlu Dirubah Kalau Untuk Umur Yang Muda Kalau Dari Saya Saya Naikin Lagi Naikin Lagi Jangkrik Tapi Tetap Harus Konsisten Pola Mandi Tanpa Yang Lainnya Jadi Rubah Konsisten Seperti Biasanya Lakuin Seperti Biasa Penyemuran Rawatan Sebelum Tinggal Jangkrik Ditambahkan Ses Lagi Di Lomba Nanti Dengan Sendirinya Dia Akan Menyesuaikan Kalau Dari Pengalaman Mungkin Kalau Burung Yang Terlalu Lemah Contohnya Seperti Ini Kan Baru Selesai Mabung Dia Sekali Kasih Itu 15 Habis Mana Ini Nanti Kita Bahas Jadi Begini Yang Namanya Ekstra Puding Itu Banyak Jenis Jangkrik Termasuk Ketika Burung Anda Makan Pur Jadi Pur Itu Jadi Makan Utama Jadi Ekstra Puding Itu Ada Jangkrik Ulet Hongkong Ulet Bambu Kandang Terus Kroto Terus Apalagi Cacing Tanah Itu Banyak Sekali Ekstra Puding Yang Bisa Kita Gunakan Dan Burung Itu Macem Kesukaannya Apa Dikasih Efek Seperti Apa Porsi Semana Itu Sangat Panjang Yang Pasti Setiap Kesempatan Bersama Bang Kevin Akan Kita Ulas Settingan Murai Batu Dan Untuk Video Selanjutnya Akan Kita Bahas Murai Batu Yang Di Belakang Arena 24 Gas Pol Apa Yang Digas Murai Ke Arena 24 Bersama 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 Bersama